Hai semua, kembali lagi sama Raisa, dan aku sekarang siap menjawab pertanyaan dari popbella.com Baik, kabarnya baik Pas konser Vermata tuh sebenernya nangis-nangisannya tuh bukan sekedar karena ah mau cuti nih gitu kayak ah nggak ada masukan Tapi lebih ke apa ya itu kayak aku nginget-inget semua chapter yang pernah aku lalui dan konser Vermata tuh kayak tutup chapter dan memulai bab baru dalam kehidupan aku Cukup literally gitu ya jadi aku merasa apa ya nostalgic aja pas lagi konser Vermata tuh nostalgic kayak wah dulu pas mulai tuh masih bocah nulis lagunya Kurit bilak, terus apa ya pokoknya masih girly banget udah gitu become more of a woman dan pada saat itu aku udah mau jadi ibu gitu Jadi aku merasa sangat nostalgia dan sangat apa ya sangat bersyukur sama apa yang sudah terjadi dalam hidup aku sampai saat itu Dan siap-siap mau ke chapter baru yang pada saat itu aku udah aku nggak kebayang tuh next chapternya bakal kayak gimana sih Apakah apa ya apakah nanti penonton masih mau nonton aku apakah masih mau dengerin lagu aku kayak gitu-gitu kan itu sesuatu yang pada saat itu belum bisa dibayangin gitu Jadi aku ada perasaan-perasaan kayak gitu juga semua campur hormon ya jadinya kayak oh cry Ketika lagi kangen manggung yang aku lakukan adalah apa ya nyanyi aja sih di rumah nyanyi di rumah terus berusaha bikin-bikin lagu terus Udah sih karena belum sempet kangen manggung udah waktunya untuk manggung lagi gitu jadi pas kan nggak terlalu lama kan proses nesting terus melahirkan habis itu heboh banget Udah sangat apa namanya sibuk ngurus newborn dan habis itu very shortly harus kembali kerja lagi jadi jujur aja nggak terlalu sempet segitu kangennya sama manggung cuma pas ada lebih ke arah kangen nyanyi kali ya Pas kangen nyanyi yaudah nyanyi di rumah terus mainan piano Sebenernya aku tuh nyari partner nulis lagu yang bisa ngeluarin apa ya belum terkulik mungkin ya karena kalau misalkan aku Apa nggak nyari teman-teman yang bisa get me out of my comfort zone kayaknya aku merasa pasti yang keluar ide-idenya akan Ya apa ya aku udah pernah ngeluarin sebelumnya atau mungkin ya terlalu safe atau gimana gitu akhirnya aku mencari partner nulis lagu yang emang genrenya beda Terus kira-kira bisa ngeluarin dari aku sesuatu yang aku belum pernah keluarkan sebelumnya gitu tapi kita awalnya niatnya buat nulis barang tapi ternyata pas pada saat Di studio ide-idenya gamel semua lebih bagus dari ide gue ya emang karena kita mau bikin lagu yang mungkin nggak terlalu di comfort zone aku banget Akhirnya ya udah itulah salah satu indahnya kolaborasi ya karena kita memang nggak apa ya menurun sangat menurunkan ego semua Keputusan yang diambil yang terbaik buat karyanya yang terbaik buat lagunya gitu akhirnya aku nggak for the sake of aku harus ada nama nih di dalam lagu ini sebagai penulis juga Nggak ada kayak gitu jadi ya udah semua ternyata bagusan gamel aja deh yang nulis udah gitu jadi aku walaupun aku ada di studio pada saat itu cuma Akhirnya aku cuma kayak ya ya bagus-bagus ya gitu aja gitu aja gitu jadi ya ini lagunya gamel sama Agung Munte waktu itu yang bantuin di keyboard dan yang bikin Baseline-nya juga ransemennya sama Marco abis gitu lagunya diproducerin akhirnya sama Dave Drake dan jadilah sekarang Aku baru menyadari nih kalau baju ini kayak baju di ini ya di video klipnya yang pakai baju hitam yang pertama Konsepnya sih kita bareng-bareng aku apa ya aku memang pengen sesuatu yang cukup colorful terus Sutradaranya juga apa sangat-sangat fresh banget lah buat aku terus konsepnya juga belum pernah aku lakukan sebelumnya Dan aku ada pas pertama aku request aku pengen ada gerakan dance-nya kayak semua orang kayak eh ya tidak jangan-jangan Tapi aku udah request dan saya itu adalah levelnya sama kayak baby shark gitu jadi aku ngerasa kalau aku bisa Percayalah semua orang pasti bisa karena aku orang terkaku di dunia dan konsepnya bareng-bareng terus dari baju-baju itu sendiri Lebih ke arah apa ya kontras gitu karena pas baju pink tuh kan itu kayak avant-garde banget yang heboh lebay banget Tapi aku di apa aku kayak joget-joget yang ada kabel tiba-tiba ada tong sampah atau enggak kayak Aku duduk di bangku penonton di si apa akuatik itu jadi emang sesuatu yang agak-agak out of place gitu tema video klipnya Dan warna-warna itu sendiri menggambarin perasaan jatuh cinta pertama kali yang sangat Colorful joget-jogetnya nari-narinya juga semua menggambarkan itu dan jatuh ke kolam sendiri itu yang menggambarkan Falling in love dan terjun ke perasaan yang sebenernya berbahaya gitu yang hati sama pikiran kita agak-agak bertentangan Cuma ya namanya kalau orang jatuh cinta kan kayak ya udah deh gitu jadi itu menggambarkan Apa ya ya hooknya sih karena hooknya lagu ini nih emang aku bilang itu racun banget gitu jadi begitu kita Lagi bikin lagunya juga kayak nah fix ini racunnya gitu jadi mungkin di apa ya di kepala setiap orang beda-beda Kesukaannya tapi racunnya pasti ya itu kayak misalnya kemarin aku bawain lagu ini pertama kali di bangun di Semarang Itu lagunya baru baru keluar hari kemarin ya gitu jadi aku Semua orang udah pada bisa gitu kayak itu nggak usah mikir udah udah ngeracunin darah daging orang yang mendengarnya gitu Jadi bagian favoritku pasti di yu 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 nya Lega banget karena ini salah satu produksi favorit aku juga jadinya kan kita udah lumayan yuk jadinya sampai dirilisnya Dia kan lumayan nunggu berapa lama gitu beberapa bulan jadi aku udah kayak pengen banget bawain di atas panggung Pengen ngedengerin ke orang pengen dengerin You know dengerin di radio pengen ngeliat video klipnya tapi belum bisa gitu jadi akhirnya pas udah bisa Lega banget dan Alhamdulillah responnya juga positif dari orang-orang yang dengerin Harta yang asik Lagu yang temanya tentang keluarga Kemarin sebenernya aku udah bikin lagu untukmu itu temanya lumayan Yang tentang ibuku Tentang rindu dengan sosok ibu rindu dengan rumah rindu dengan kehangatan keluarga Terus untuk sekarang-sekarang ini sih apa ya aku lebih merasa semua lagunya tuh jadi dua maknanya tuh jadi lebih banyak gitu kali ya Mungkin kayak lagu cinta biasa gitu mungkin aku bisa mengartikannya sekarang beda-beda gitu Karena pemahaman aku tentang cinta mungkin udah jauh lebih luas dan jauh lebih dalam daripada sebelum-sebelumnya gitu Cuma kalau misalkan lagu yang khusus aku nggak nggak terlalu niatin sih mau bikin atau nggak Cuma nanti kalau misalnya tiba-tiba keluar tentang keluarga tentang apa-apa bisa-bisa aja gitu nggak menutup kemungkinan Oke itu tadi aku udah menjawab semua pertanyaan dari Pop Bella Semoga terjawab pertanyaan kamu dan thanks for watching Terima kasih Terima kasih